Halo Pinnuts King, beberapa pertanakan mungkin masih menggunakan alat-alat yang manual ya guys Terkadang alat tersebut mungkin membuat repot para pemilik ternak Tapi ada loh mesin dan alat yang dapat membantu memudahkan kita nih Mau tau kenapa aja itu? Buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP Di sebuah pabrik pemotongan babi di Vietnam ada cara penyembelian yang unik nih guys Kalian bisa lihat tuh guys, satu persatu babinya dimasukkan ke dalam mesin Lalu ketika keluar babi-babi itu dibuat pingsan dengan alat kejut listrik Setelah babi-babi itu pingsan, barulah disembeli Proses penyembelian menggunakan mesin kejut listrik untuk melumpuhkan otak Penyembelian seperti ini juga memastikan bahwa satu hari sebelum penyembelian Hewan-hewan akan makan dan minum Beristirahat dan memisahkan diri dari kawanan Penyembelian dengan metode seperti ini dianggap sebagai standar penyembelian Yang sangat diperlukan di negara-negara maju Di Vietnam sendiri penyembelian ini ada di beberapa supermarket aja loh guys Robot Pencukur Biasanya kalau mencukur bulu domba dengan alat cukur Pasti akan merepotkan banget ya guys Tapi gak usah khawatir, seorang ketua disiplin Mechatronica James Trevelyan Dari Universitas Western Australia membuat robot pencukur bulu domba Seperti dalam video ini, kaki-kaki dombanya diikat pada mesin Lalu dengan otomatis robot itu akan mencukur bulu domba dengan hati-hati Dengan menggunakan robot ini bisa meminimalisir terjadinya luka pada kulit domba Wah Sikat sapi otomatis Para pemilik hewan ternak mungkin membutuhkan alat yang satu ini Untuk membersihkan hewan ternaknya ya Kalian lihat aja deh Terlihat seekor sapi sedang membersihkan badannya dengan sikat yang memutar Keliatannya sih nyaman banget ya guys Sampai matanya merem-merem gitu Ternyata cara seperti ini bisa membuat sapi terhindar dari stres Dan dapat menghasilkan susu yang berkualitas Mesin Pelatihan Kuda Kalau alat yang satu ini mungkin mirip sama mainan yang ada di taman hiburan ya guys Tapi ini adalah mesin pelatihan kuda Mesin yang dijuluki Kurs Sistem ini dirancang oleh Mehmet Kurt Salah satu industrial dalam pengusaha terkemuka di Turki Mesin tersebut dirancang untuk melatih perkembangan kuda Lebih efektif dibandingkan dilatih oleh joki Dan dapat juga digunakan untuk merehabilitasi kuda yang terluka Mesin itu juga memiliki teknologi medis canggih Yang bisa memantau detak jantung dan pernapasan kuda Serta perkembangan tulang dan otot pada kuda Wah canggih banget ya guys Alat pengunci ternak Ada lagi nih guys yang seharusnya ada dalam pertenakan Alat pengunci ternak yang bernama Kikaj 8500 ini Digunakan untuk mengudahkan proses perawatan hewan ternak kalian guys Alat ini bisa digunakan untuk menjepit dan mengunci hewan Dari berbagai ukuran agar tidak berontak atau kabur Kalian juga bisa mengobati atau memerah susu dengan mudah Wah kita harus punya nih Pemumpul telur otomatis Kalau kalian punya peternakan ayam yang banyak banget Mungkin butuh alat seperti ini nih Untuk mengumpulkan telur Alat yang diberi nama Poltribut ini Menggunakan metode filter untuk melokalisasi di sekitarnya Data sensor dari roda dan pemindai laser Juga kamera yang menggunakan fitur spektral Alat ini bisa mendeteksi di mana letak telur-telur itu Dan memasukkannya ke dalam tabung kawat Kalau kayak gini Jadi gak capek ya Ngumpulin telur satu persatu Hmm Nah itu dia info yang bisa kita berikan Jangan lupa buat di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax